Kalimantan Selatan Patut berbangga memiliki atlet di pebol yang satu ini. Dia adalah Hero Pariono, salah satu atlet angkat berat yang dimiliki Nasional Paralympic Komite Kalimantan Selatan. Dalam keterbatatan fisik seperti saya saat ini, saya berpikir, kenapa harus putus asa, kenapa harus saya minder, toh banyak orang-orang di luar sana yang mempunyai kekurangan daripada saya, lebih dari saya, dia mempunyai prestasi yang luar biasa. Jadi, saya berpikir, orang bisa, kenapa saya nggak bisa. Di usianya yang hampir memasuki 39 tahun, Hero tak pernah berhenti untuk mengejar prestasi. Terakhir, dia mempersembahkan medali emas untuk kontingen NPC Karsel pada Pekan Paralympic Nasional ke-15-2016 di Jawa Barat. Sebelumnya, sejumlah prestasi membanggakan di Kancah Internasional juga telah di Rai Hero. Antara lain, medali emas ASEAN Paragame 2003 Vietnam, medali emas ASEAN Paragame 2005 di Filipina, medali emas ASEAN Paragame 2008 di Thailand, medali perak kejuaraan dunia Malaysia 2007, dan medali perak ASEAN Paragame 2014 Myanmar. Dengan keterbatasan kakinya yang cacat, Hero masih dahaga akan prestasi. Rasa nasionalismenya untuk membela Indonesia di berbagai event internasional juga masih menggelora pada diri Hero. Kini, Hero tengah menunggu panggilan pengusatan latihan nasional untuk persiapan menghadapi ASEAN Paragame 2017 di Malaysia. Dia masih ingin mengibarkan panji Indonesia di pentas internasional. Untuk itu, dia terus rutin berlatih agar kemampuannya terus meningkat. Hari ini kayaknya rutin latihannya. Mungkin ada persiapan berapa nih? Alhamdulillah, memang untuk pelatihan itu kita continue. Tiap hari, cuma seminggu itu dua kali libur. Untuk persiapannya kita mungkin insya Allah, kalau nggak ada perubahan untuk persiapan Paragame Malaysia. Paragame Malaysia 2017 di Malaysia nanti. Masih menunggu panggilan Kelab Mas, mudah-mudahan terpanggil. Mohon doanya untuk masyarakat kelimaan selatan. Mungkin bisa diceritakan sejauh ini, angkatan terberat yang bisa dilakukan Bang Hero sendiri. Rekornya. Rekor terakhir waktu main di Kajakstan itu 190. 190. Angkatan kedua, 196 itu dis, bukan nggak bisa ngangkat, kecepatan. Jadi sempat 196. Bahkan kalau kalau Klatnas kita di Solo, saya juga bisa sampai 200. Kalau lagi kondisi kita lebih stabil, fit, sampai 200. Bahkan terkadang 205. Ada target tersendiri nanti untuk seandainya berlaga di Paragame? Kita kalau dilihat dari angkatan itu, kita insya Allah nomor dua bisa bertahan. Artian memang kita masih tertinggal dengan Malaysia ya, dan memang angkatannya 200 lebih. Kita insya Allah untuk merebut perak, insya Allah dalam tangan. Untuk teman-teman Kalimantan Selatan yang Paralimpik, yang difabel, yang mempunyai kekurangan, saya berharap jangan pernah putus asa, jangan pernah bersedih, tetap berjuang buat diri sendiri dan keluarga. Karena tanpa perjuangan kita tidak akan bisa merubah hidup kita sendiri. Jadi, buat teman-teman yang kemarin belum dapat mendali di Bandung kemarin, saya berharap jangan berkecil hati, jangan putus asa dan tetap semangat dan berjuang. Terima kasih telah menonton!